Assalamualaikum, hari ini saya mau masak labu siam untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada atau saya menggunakan satu buah labu siam nah ini teman-teman untuk labu siamnya kita potong bagian sini ya atau bagian pangkalnya dan kemudian kita gosok-gosokkan ini semakin lama di gosok akan semakin banyak kita keluar seperti ini, ini sudah kurang lebih ya dan kemudian kita potong bagian sini ini tidak mau, buangkan saja lalu kita kupas sampai kurang lebih bersih dan maaf ya teman-teman, di atas sana ada orang kerja ya jadi agak sedikit rame ya tapi tidak apa-apa, abaikan saja lalu belah menjadi dua bagian dan belah lagi intinya satu saya belah menjadi empat bagian dulu dan kemudian ini ya teman-teman buangkan bagian tengahnya ya atau bijinya ini tidak mau lalu kita potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini saja untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara potongnya ini saya potongnya sekali ngambil sekali makan ya teman-teman lalu taruh di wadah dan tambahkan satu sendok teh garam kita campur merata ini biarkan ini ya teman-teman dicampur-campur saja agak diremas-remas biarkan cairannya keluar dan setelah cairannya keluar nanti hasil labu siamnya akan agak lentur ya dan kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu untuk campurannya saya tambahkan dengan seperempat potong paha ayam tanpa tulang nah ini teman-teman ini sudah saya cuci bersih ya sudah saya buangkan bagian kulitnya dan kemudian kita potong-potong ya nah ini saya potongnya seperti ini saja untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara potongnya nah ini saya potong tipis saja seperti ini lalu taruh di wadah dan bumbui dengan sedikit garam sedikit saja sedikit gula sedikit merija bubuk tambahkan kurang lebih setengah sendok teh tepung kanji atau tepung maizina kemudian kita campur merata setelah merata lalu tambahkan ini ya teman-teman kurang lebih 1 sendok teh minyak goreng dan kemudian kita campur merata ya ini setelah dibumbui kemudian diamkan kurang lebih 15 menit sampai 20 menit biarkan bumbu meresap terlebih dahulu lalu saya tambahkan dengan sedikit wortel atau secukupnya dan ini wortel kita kupas ya teman-teman kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikepas juga silahkan jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong-potong lalu ini ya teman-teman saya tambahkan dengan sedikit ini ya beberapa biji jamur kuping ini jamur kuping masih kering ya teman-teman belum lembut ya lalu siapkan air di dalam wadah kemudian untuk jamurnya kita masukkan ya kita rendam intinya rendam kurang lebih sampai lembut saja ini nanti sudah banyak ya teman-teman kalau teman-teman suka menggunakan yang lebih juga silahkan lalu untuk bumbunya saya tambahkan dengan 3 iris atau 3 potong jahe ini jahe jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan ini tidak usah saya potong lagi seperti ini sudah boleh ya lalu saya tambahkan dengan 2 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya geprek nah seperti ini saja sudah oke ya teman-teman tidak usah saya cincang kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya ini saya menggunakan kurang lebih 800 ml air setelah mendidih lalu masukkan bawang putih dan jahe masukkan wortel labu siang dan sekalian masukkan jamur kuping lalu kita aduk merata dan biarkan air dan biarkan air mendidih dahulu air sudah kurang lebih mendidih ya teman-teman lalu kita tutup saja gunakan api sedang cenderung besar masak kurang lebih 10 menit atau sampai sayur matang sudah waktunya lalu kita buka wow panas banget lalu kita lihat ini ya teman-teman ini untuk labu siang dan wortel semuanya sudah matang ya dan kemudian langsung saja kita tambahkan ini ya daging ayam masuk dan kita ambiarkan nah seperti ini untuk apinya dikecilkan biarkan mendidih pelan-pelan ya biar hasil daging ayamnya itu lembut lalu bumbu dengan ini ya teman-teman garam secukupnya saya menggunakan kurang lebih 2 sendok teh lalu tambahkan 1 sendok teh gula ini untuk biar ada gurih-gurihnya ya kemudian tambahkan sedikit merica bubuk lalu kita aduk merata nah ini teman-teman untuk airnya sudah mendidih ya gunakan api yang kecil saja ini sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa api yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kalado bubuk atau penyedap rasa silahkan ya tentunya akan enak banget nah sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman labu siam dikuah dengan wortel jamur kuping dan daging ayam untuk daging ayamnya kalau teman-teman kurang menyukai boleh diganti dengan daging sapi ataupun daging ikan boleh juga diganti dengan telur resep yang sangat simpel ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak pastinya suka banget ya karena ini cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini pun juga nikmat dan resep ini untuk bahan pun juga mudah didapat ya teman-teman harga terjangkau murah meriah nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati